Anda kembali bersama kami, pemerintah warga Manavgat mencoba mendapatkan api berkobar dan mengancam desa mereka. Namun warga tetap memilih untuk tetap di rumah meski ada peringatan untuk mengungsi. Tiga orang tewas dalam kebakaran hutan di Turki Selatan pada Kamis 29 Juli 2021, di mana pihak berwenang menangani beberapa kebakaran hari kedua di tengah kecurigaan pembakaran di sengaja. Belasan desa serta beberapa penghuni hotel dievakuasi. Tayangan televisi menunjukkan gedung-gedung yang terbakar dan orang-orang melarikan diri melintasi ladang ketika petugas pemadam kebakaran di lapangan dan helikopter mencoba memadamkan api di Manavgat, 75 km timur resor Mediterania, Atalia. 12 civarında, şu gülenin başında, kırmızı ateşi gördük. Ondan sonra ben Aperle'den anons etmeye başladım. Herkesi uyandırmaya kalktık. Saraçlı, Güzelyalı, Değirmenözü, ondan sonra Karavcalar, Belonobası derken bu taraflara doğru ateş yükseldi. Saat 3'te jandarma köyü boşaltın dedi. Ama her ne kadar boşaltmaya çalışsak da mal canın yongasıdır derler. Müller hepimiz hep beraber yine evlerimizi, mallarımızı korumaya çalıştık. Bugün kadar helikopterler, uçaklar elinden geleni yapıyor ama poyras çıktı ve di ortalık daha da karışıyor. Para pejabat mengatakan bahwa lebih dari 60 kebakaran hutan telah terjadi di 17 provinsi, di pantai Aegean, dan Mediterania Turki minggu ini. Presiden Turki Tayyip Erdogan sebelumnya berjanji untuk meminta pertanggung jawaban atas jugaan pembakaran sengaja tersebut. Dari kebakaran hutan itu, 36 telah diatasi. Tetapi upaya pemadaman kebakaran untuk 17 sisanya terus berlanjut, dengan lebih dari 140 orang membutuhkan perawatan atau menderita kerusakan properti. Dari Turki Selatan, Kontributor Nusantara TV melaporkan.